...melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Berdasarkan urayan dan fakta hukum di atas, maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340, juta pasal 55 ayat 1 ke 1 ke pidana telah terpenuhi menurut hukum. Dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dawaan subsidiar. Ijin dilanjutkan. Kesimpulan dan materi tuntutan pidana. Majelis Hakim yang terhormat, tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Kesimpulan, dari urayan-urrayan tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Putri Candrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa, kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Materi tuntutan pidana, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa kami selaku jaksa penut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nafriyansa Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakibatkan perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum terdakwa sopan di dalam persidangan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami penutup umum dalam perkara ini menuntut supaya menjadi hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara yang memutuskan 1. menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP 2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. menyatakan barang bukti berupa dari poin A sampai dengan poin 83 dikembalikan kepada Jaksa Penutup Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu 4. menetapkan kepada terdakwa terdakwa Putri Candrawati di Bebani membayar perkara sebesar 5.000 rupiah demikian tuntun pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 Jaksa Penutup Umum demikian ya mohon untuk pada pengunjung untuk tenang atau kami bisa perintahkan untuk saudara dikeluarkan mohon untuk tenang tolong hargai persidangan saudara terdakwa saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara silahkan mohon untuk tidak ada komentar mohon izin yang mulia saya serahkan ke penasihat hukum saya bagaimana? saya serahkan kepada penasihat hukum saya serahkan kepada penasihat hukum baik silahkan penasihat hukum baik terima kasih yang mulia Majulis Hakim untuk menanggapi requisitor atau tuntutan dari saudara Jaksa Penutup Umum kami mohon diberikan waktu untuk mengajukan nota pembelahan baik pledoi pribadi dari terdakwa maupun pledoi dari penasihat hukum baik terima kasih kami berikan waktu satu minggu pada hari Rabu yang akan datang dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu sebagaimana yang saya janjikan terdahulu adalah saudara mau menjelaskan tentang bukti-bukti yang saudara mau serahkan disini mulia jika dimungkinkan waktu yang diberikan selama dua minggu agar kami bisa menyiapkan secara lebih lengkap dan banyak karena kami menemukan banyak asumsi dan karangan dalam tuntutan JPU tadi jadi kami mohon waktu lebih pada saudara penasihat hukum sebagaimana kami berikan waktu pada kesempatan pada terdakwa-terdakwa yang lain adalah satu minggu jadi waktu saudara hanya satu minggu demikian saudara Jaksa Penutup Umum jadi minggu depan dengan agenda adalah pledoi izin yang mulia ini bukan terkait dengan tuntutan dan nota pembelaan kami izin kami juga menyampaikan satu surat sebelumnya sudah disampaikan surat tertanggal 16 Januari 2023 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara ini karena ada kekhawatiran dan kondisi psikologis Bu Putri yang kami pandang perlu pendampingan psikolog kami sudah mengajukan surat pada Majelis Hakim dan sudah diterima pada 16 Januari 2023 yang intinya meminta izin dari Majelis Hakim agar dibuat penetapan atau diperintahkan agar kami bisa membawa psikolog atau psikiater untuk mendamping melakukan pemeriksaan mendamping Ibu Putri di Rutan ini perlu kami ajukan karena sebelumnya kami sudah membawa psikolog ke Rutan tapi ditolak dengan alasan belum ada penetapan dari Majelis Hakim jadi ada dua surat yang mulia tanggal 16 Januari dan kemudian ditambah 17 Januari yang intinya kurang lebih sama baik kami akan segera keluarkan penetapan sebagaimana saudara maksudkan besok pagi silahkan berhubungan dengan PTSP akan dikeluarkan penetapan terima kasih yang mulia izin yang kedua yang mulia sebelum saudara JPU sebentar lho saudara penasihat apa yang mau disampaikan penasihat penjaksa penonton temung karena pemeriksaan atas terdakwa Putri Candrawati sudah selesai menurut kami untuk pendampingan itu tidak diperlukan ya bagi serara Jaksa Penuntut Umum ini pendampingan di luar persidangan bukan di itu dan ini karena terdakwa masih merupakan tahanan dari kewenangan Majelis Hakim maka kami akan memberikan keleluasan itu sama dengan halnya ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa meminta untuk izin pada keluarga untuk menengok sepanjang itu masih menjadi kewenangan Majelis Hakim kami akan memberikan terima kasih yang mulia karena itu merupakan hak terdakwa untuk pendampingan kesehatan termasuk kejiwaan yang kedua kami juga menyampaikan informasi sebelumnya tanggal 17 Oktober 2022 kami sudah menyampaikan surat pada pihak kejaksaan untuk meminta hasil pemeriksaan psikiater terhadap Bu Putri Chandrawati jadi sudah pernah ada pemeriksaan psikiater sebelumnya di bulan Oktober meskipun sangat terbatas dan sesuai dengan hak Bu Putri Chandrawati untuk mendapatkan informasi hasil pemeriksaan terhadap dirinya maka kami mengajukan permintaan tersebut sampai hari ini dari tanggal 17 Oktober 2022 kami tidak pernah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut Terima kasih